Setidaknya setahun terakhir ini kata healing populer di medsos. Kata ini biasa disebut oleh anak muda. Apa yang mereka maksud? Healing berasal dari istilah yang disebut oleh para pakar kesehatan mental. Artinya kurang lebih adalah menurunkan tingkat stres agar bisa kembali pulih dan kembali produktif setelah mengalami masa penuh tekanan atau stres. Apa yang mereka lakukan saat healing? Training, jalan-jalan, berlibur, kumpul bersama teman, makan enak, main game, olahraga, belanja. Setiap hari Anda mungkin mendapat tekanan berat di sekolah, kampus, atau di tempat kerja. Bahkan mungkin juga saat berada di lalu lintas yang padat atau di atas transportasi umum. Termasuk juga tekanan dari sebuah relationships dengan pasangan atau teman. Tekanan atau kejadian negatif yang menimpa Anda itu bisa sekaligus banyak atau berulang-ulang tiap hari. Atau tingkatannya amat berat seperti saat mengalami tragedi. Tekanan atau stres itu akan memicu keluarnya hormon kortisol atau hormon stres. Kortisol ini memicu tekanan darah menaik, jantung berdetak lebih cepat, pernafasan memompak oksigen dengan cepat ke seluruh tubuh. Kadar gula dalam darah pun meninggi untuk memasuk tenaga. Bahkan kerja pencernaan menurun, demikian juga kerja imun sistem pun menurun. Ada lagi yang juga menurun kerjanya, yaitu prafrontal korteks. Ini satu bagian di otak yang berfungsi untuk menghasilkan pemikiran rasional atau berbagai pertimbangan baik. Terima kasih telah menonton!